Dengan Genso ataupun Toyota, terasa sangat berat. Tetapi setelah kami jalani, menjadi pemacu buat kami untuk lebih maju lagi di kemudian hari. Ada pun struggle point yang kami alami. Pertama adalah mengenai tentu pricing, di mana kami harus mengikuti global sourcing yang ada di dunia ini. Kedua, lead time-nya sangat membuat kami harus bekerja keras. Dan yang ketiga, di mana kami harus membuat zero defects selama 6 bulan. Benefit yang kami rasakan setelah menjadi Toyota Supplier, pertama adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Karena kita dapat belajar melalui training-training yang diselenggarakan ataupun melalui bimbingan langsung di shop floor oleh Toyota member. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia akan membuat produktivitas meningkat dan hasil yang memuaskan. Sehingga keuntungan perusahaan juga dapat bertambah. Otomatis kompetensi dari perusahaan menjadi meningkat. Sehingga perusahaan kami juga dapat diakui oleh seluruh perusahaan otomotif di Indonesia. Di balik struggle point itu, kami mendapatkan benefit dari bekerjasama dengan Denso atau Toyota Group ini adalah kuantiti yang kami terima dari Denso lebih stabil. Kedua, kami tidak khawatir dalam investasi baik mesin maupun peralatan. Yang ketiga, kami. PT. Asata Mandiri Agung berawal dari perusahaan supplier memasuk komponen untuk industri elektronik dan sepeda motor. Di akhir tahun 1970-an, kami mendapat kesempatan menjadi pemasuk untuk komponen Toyota Kijang generasi pertama. Tidak mudah bagi kami untuk menjadi supplier ke perusahaan sekelas Toyota. Sebab kami harus mampu melalui audit yang cukup ketat standar dari Toyota. Setelah masuk menjadi supplier Toyota, kami juga harus mempertahankan eksistensi kami. Yang mana tuntutan dari customer semakin tinggi. Terutama dari segi safety, quality, cost competitiveness, dan delivery yang tepat waktu. Ini jauh lebih baik. Kami berharap untuk mendapatkan bahan baku yang mudah dengan harga yang kompetitif di Indonesia. Sehingga harga komponen kami bisa lebih bersaing untuk diekspor ke luar negeri. Kami juga berharap kemudahan untuk proses pengembangan investasi. Harapan kami kiranya pemerintah dapat memperbaiki logistik sehingga harga jual lebih kompetitif dan kita dapat memenangkan persaingan global. Kedua, industri otomotif Indonesia kiranya bisa menjadi production base di Asia Pasifik. Maju terus, industri otomotif Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!